selamat menikmati ayam goreng boxing oke disini kita guna kepak ayam atau sayap ayam sejak kalau kita guna pahak ayam lagi bagus tapi disini ada sayap ayam jadi saya guna sayap ayam jadi sebelum kita mulai masak saya tunjuk cara-cara dia macam mana mau putung kita punya sayap ayam ini sebelum itu ini sayap ayam ada dua bahagian disini kita kasih peta dulu kasih pata dia pata dia akan begini lepas itu kita putung dia punya kulit sikit disini dan disini juga kita putung supaya kita senang kasih keluar dia punya tulang turung dia sampai dia putus itu apa itu yang tulang-tulang putih kita senang kita kasih keluar macam ini oke disini ada satu tulang sudah tulang dia tidak mau keluar kawan-kawan disini ada satu tulang disini ada dua tulang sini ada tulang yang besar ada tulang yang kecil yang tulang besar sejak kita guna yang kecil kita buang kasih keluar ya begini jadi kita ada dua kita ada dua kita punya ayam boxing lepas itu kita putung yang hujung sayap ini kita tidak perlu kita simpan siapa yang suka makan itu boleh buat sup dan kita ada dua bahagian ayam boxing kalau sayap ayam kita boleh dapat beginilah kalau paha ayam kita boleh dapat satu tapi besar begini tidak membut diri kita punya ayam boxing ini kawan-kawan tidak susah juga kalau dia punya isi melakat ditulangkan kita kikis sejajin ini supaya dia terbentuk beginilah ada dua kita dapat oke jadi yang sudah saya buat ini kita tinggal masak lagi lah oke disini saya ada bahan-bahan selain dari ayam saya guna ini tepung kintaki yang pedas spicy ya kawan-kawan dan ada dua sudu makan serbuk lada putih dua sudu makan bawang goreng satu biji telur satu sudu teh cukup rasa dan satu sudu teh garam siapa yang suka masin boleh tambah lagi tapi kalau bila kita nanti cecah dia dengan sos memang dia lebih masin lagi itu sebab saya taruh garam sedikit sahaja oke sebelum itu kita buat dia punya bahan untuk kita celup kita punya ayam boxing oke karena kita mau bagi dua kita punya tepung kita ganti kita punya bekas kita ambil dua bekas dan kita tuang agak-agak sejalah tepung ya kawan-kawan ikut pasukan kita masing-masing oke ini lebih kurang saya guna sudut yang macam ini satu lebih kurang tiga sudut tepung dan ini saya kasih lebih sikit lah untuk kita celup balik sebelum kita celup disini saya buat dulu bahan untuk kita kasih masuk kita punya ayam kita kasih masuk satu buji telur semua bahan-bahan yang ada disini kita kasih masuk saja ini bawang goreng saya suka letak saya suka letak ini sebab bila kita goreng dia nanti dia lebih lewang siapa yang tidak suka buang goreng boleh juga tidak payah letak sudah tuh kita tuang sedikit air campur dia sebetul-betul campur kalau kalau tidak cukup cukup tepung kita boleh tambah lagi oke sudah campur begini kita boleh masukkan kita punya ayam boxing saat tadi masuk saja semua biar biar dia bercampur rata kawan-kawan biar dia tepung semua dengan tepung dan dia punya rempah-rempal yang lain ini dia punya resepi paling simpel siapa yang mau coba boleh lah kawan-kawan semua coba sebab memang setiap rumah sentiasa ada sayap ayam kan ayam ikan kalau tiada sayap ayam kita boleh guna pahayam oke nampaknya kita punya ayam sudah bercampur rata lepas nih kita boleh goreng sudah oke sekarang kita mulai untuk menggoreng oke nampaknya kita punya minyak panas sudah bolehlah kita mulai menggoreng kita punya ayam boxing oke ini kita punya tepung tadi kan dia ada basah sedikit tapi tidak apa kita sudah campur dengan tepung yang basah tadi bila kita goreng dia balik kita celup lagi di dalam tepung ya kawan-kawan saya pegang sejak sebab saya sudah cuci tangan juga kita celup dalam ini tepung sudah dia celup betul-betul kita masukkan ke dalam kita punya api kita punya api jangan terlalu panas kawan-kawan kalau boleh kasih sedang-sedang sejak api kita nanti belum masak kita punya ayam boxing sudah hitam kita punya isi ayam oke kita kasih masuk satu-satu celup lagi begini masukkan lagi kita kasih goreng sampai dia habis ada juga yang campur telur saja kita celup dengan telur saja lepas itu kita celup dengan tepung terus goreng kan tapi kalau kita mau yang lebih dia rangup lagi kita buat yang macam inilah oke nanti kita goreng dia sampai kita agak-agak lah yang dia sudah masak kuningan kita boleh angkat sudah kalau saya suka yang ada hangus hangus sedikit lagi wangi ada wangi dia lah oke kita kasih masuk satu-satu kita punya ayam tidak susah bahan-bahan dia kawan-kawan senang kita dapat di dapur memang setiap dapur ini bahan-bahan yang saya guna sekarang ini sentiasa adakan jadi tidak susah lah kalau kawan-kawan tidak ini tepung yang tepung serba guna ini yang saya guna tadi kita boleh juga guna tepung jagung kawan-kawan kita guna tepung jagung tepung jagung kita campur dengan berasa sikit-sikit lah macam cukup rasa garam sikit tepung jagung pun rangup juga oke kita tunggu dia masak oke nampaknya ayam boxing kita sudah masak bila dia kekuning-kuningan begini sudah masak lah kita punya ayam kawan-kawan dan kita boleh sedangkan api dan kita boleh angkat kita punya ayam boxing cantikan kawan-kawan dia macam ini warna dia kekuning-kuningan dan memang nampak yang sangat crisp anulab krispie kita punya ayam boxing macam ini oke kawan-kawan nampaknya kita punya ayam boxing koring krispie sudah siap beginilah bila dia sudah masak kawan-kawan dan disini kita boleh cecah dengan lada cili padi ataupun sos cili kita cecah dengan ini ikut kesukaan masing-masing oke selamat mencuba kawan-kawan jangan lupa like komen subscribe dan share terima kasih menonton bye